Panas-panas gini, paling enak kalau bikin yang segar-segar. Ayo, kita buat buko mangga. Bersama aku, Piresepi. Potong mangga. Bentuk seperti dadu, kayak gini. Kalau sudah, pindahkan ke dalam wadah. Parut agar-agar yang saya buat dari nutrijel ya. Parut di parutan lubang yang besar. Jangan yang kecil. Usahakan pakai nutrijel yang rasa kelapa ya guys. Sampai tekstur agar-agarnya seperti ini. Sekarang kita masukkan agar-agarnya. Masukkan mangga. Tambahkan selasi sesuai selera. Masukkan susu evaporasi. Saya pakai merek Event. Karena rasanya lebih creamy dan enak, harus pakai susu evaporasi ya guys. Kalau merek sesuai selera. Tambahkan juga susu cair biasa. Saya pakai merek Ultra Jaya. Bisa diganti sesuai. Jangan lupa like dan subscribe supaya gak ketinggalan tips dan trik menu masak lainnya. Masukkan juga susu kental manis sesuai selera. Masukkan santan, 1 sendok makan, supaya rasanya lebih anak dan creamy. Tambahkan juga sejumput garam. Masukkan is batu, biar makin segar. Cara minumnya, aduk-aduk dulu supaya semuanya merata. Jangan lupa ya guys, rahasia biar rasanya lebih anak dan creamy masukkan santan dan susu evaporasi. Dijamin, ini bakalan jadi menu favorit untuk berbuka. Karena caranya yang simple dan rasanya yang segar, semua pasti suka. Selamat mencoba. Thanks for watching.